Oke, jadi ini adalah Smart TV 4K flagship-nya Toshiba yang tagline-nya ini udah gila banget. This is real. Jadi, ini adalah Smart TV dari Toshiba yang namanya adalah 65X9900L. Dia punya fitur yang nggak dimiliki sama TV lain karena dia udah punya soundbar yang built-in di dalam TV-nya. Suaranya, buh, ini adalah Smart TV dengan speaker yang paling baik yang pernah saya dengar. Nggak percaya? Coba kalian dengerin. Jadi, Toshiba menyebutnya dengan Rekza Power Audio Extreme, di mana dia memiliki basuka woofer yang punya 8 speaker yang dayanya itu 113 volt. Tiap speaker punya tugasnya sendiri-sendiri. Ada yang jadi tweeter, ada yang jadi woofer, ada yang untuk vokal. Hasilnya, suara yang dihasilkan sangat-sangat detail, clarity-nya dapet, soundstage-nya jelas, bass-nya juga kenceng. Nonton film di ruangan saya yang segede ini masih kerasa kencengnya. Nggak perlu lagi pake soundbar. Bukan cuma dari sisi suara aja yang bikin dia kerasa real, tapi dari sisi visualnya juga. Karena TV yang satu ini dia udah pake panel OLED. Dan bukan hanya sekedar OLED, tapi dia juga bisa digorek. Bukan ya? Kalau itu, omelette. Buat yang belum tau apa itu panel OLED, OLED adalah kepanjangan dari Organic Light Emitting Diode. Kalau LED harus pake backlit dan banyak lapisan, nggak bisa hasilin warna hitam yang sempurna. Karena backlit-nya menyala secara kontinus. Kalau OLED, nggak. Di layar OLED, masing-masing pikselnya bisa memproduksi cahaya sendiri. Dan ketika memproduksi warna hitam, cahaya di pikselnya emang mati. Jadi kita bisa dapet warna hitam yang sangat pekat. Intinya, color akurasinya bisa lebih tinggi. Dan karena layar OLED nggak butuh backlit dan banyak lapisan seperti LED, yang terjadi adalah TV-nya jadi bisa ultra slim. Kalau kita bandingkan iPhone 13 Pro Max dan tipisnya TV ini aja, jauh. TV ini punya ketebalan 4,9 mm aja, nggak sampai 5 mm. Dan hasilnya, desain dari TV ini terlihat kaya banget. Yap, kaya banget. Jadi kalau misalkan ada temen kalian main ke rumah, dan lihat TV ini, mereka pasti tanya, wah, TV-nya mahal ya? Kaya banget sekarang. Sebenarnya, kalau kita cari TV yang display-nya 65 inch, yang nggak pake OLED, banyak ya di marketplace yang harganya under 10 juta. Bahkan Toshiba sendiri juga punya di seri C dan juga seri N-nya, itu harganya under 10 juta. Tapi kalau untuk OLED, harganya memang masih menguras kontok. Apalagi OLED-nya Toshiba ini beda. Jadi dia punya chip yang namanya Rekza Engine OLED, yang terdiri dari 3 fitur. Yang pertama, ada yang namanya Safe Luminous Technology. Kenapa namanya Safe Luminous Technology? Seperti yang saya bilang tadi, kalau panel OLED itu punya pixel-nya secara individual untuk memproduksi cahaya. Dan Toshiba mengklaim, kalau TV-nya ini memiliki 8 juta pixel, yang masing-masing punya cahayanya sendiri, dan karena bekerja masing-masing, tiap inch pixel-nya ini bisa menghasilkan warna yang sangat akurat. Atau Toshiba menyebut fitur ini dengan True Color OLED. Dan nggak cuma itu, 8 juta pixel-nya tadi, masing-masing juga udah dikalibrasi sama tim Toshiba untuk menghasilkan gambar yang lebih vivid, lebih natural, lebih detail. Intinya sesuai dengan tagline-nya tadi. This is real. Dan karena masalah LED itu nggak bisa menghasilkan perfect black, kalau pakai panel OLED, seperti yang kalian lihat, itemnya ini bener-bener item bekat. Toshiba punya fitur yang namanya perfect black, dan itemnya ini bisa mencapai 0,0005 nits. Dan kalau untuk cahaya terangnya, brightness untuknya dia bisa di 900 nits. Jadi, seperti yang kalian lihat, gambarnya ini bener-bener kerasa realistis. Terus, kalau kita nonton bareng-bareng, dan kita dapat spot-nya itu di pinggir, kayak gini, nggak jadi masalah. Karena dia punya fitur yang namanya True Wide Viewing Angle, di mana kita mau nonton dari sisi manapun, nggak ada perubahan warna. Yang kedua, ada fitur AI 4K Upscaling. Jadi, sistemnya ini kalau kalian pernah denger, yang namanya NVIDIA DLSS, atau Deep Learning Super Sampling, di mana resolusinya akan diturunkan, biar FPS-nya nambah. Tapi, untuk AI 4K Upscaling ini beda. Dia resolusinya di-stretch lagi. Jadi, contohnya kalau misalkan kita nonton konten Full HD, dia akan di-stretch ke 4K. Dan bukan hanya di-stretch aja, tapi semua teksturnya itu akan di-restaurasi lagi. Termasuk brightness, termasuk kontras, termasuk tekstur, detail. Semuanya akan direkonstruksi ulang, biar gambar yang Full HD itu seolah-olah di mata kita terlihat 4K. Jadi, kalau kalian nonton konten XD di Netflix seperti ini, dan kita putar, wah, kalau kalian lihat detailnya akan seolah-olah 4K. Mata kita nggak bisa lihat kalau ini adalah kontennya, resolusinya masih di XD. Lanjut ke fitur yang ketiga tadi. Apa yang membuat TV ini berbeda dengan TV flagship lainnya? Toshiba memiliki chip atau komputernya sendiri, yang namanya adalah Regza Arab. Bukan, namanya adalah Regza Engine OLED. Jadi, dengan engine ini, Toshiba mampu memberikan fitur AI esensial yang sangat menguntungkan buat kita. Ada yang namanya AI Picture Optimizer. Cara kerjanya sama seperti HP Android kita, kalau kita gunakan untuk foto. Jadi, kalau misalkan kita mau foto plan seperti ini, dia akan muncul kayak plan. Jadi, gambarnya itu akan disesuaikan dengan skenario-nya. Biar kita dapat jepretan yang terbaik. Sama kayak itu, ketika TV ini menampilkan berbagai skenario, kayak bangunan, muka, pantai, dan lain-lain. Sebelum ditampilkan di TV, si Regza Engine OLED-nya akan memproses dulu, biar gambar yang dihasilkan itu benar-benar mirip, seperti aslinya. This is real. Dan, bukan cuma itu aja, banyak elemen yang akan direstorasi sama dia. Contohnya, kayak warna. Dengan fitur Color Remaster Production-nya, warna yang ungu seperti ini akan terlihat ungu juga. Ungunya ini nggak pudar, nggak pucat, sesuai dengan warna aslinya. Terus, untuk kontrasnya juga. Dia ada Super Contrast Enhancer, White Color Game Mode Restoration, bahkan Noise Reduction dia juga ada. Dia punya fitur yang namanya Auto View Pro, di mana dia bisa menyesuaikan bukan hanya brightness, tapi dari sisi color-nya juga bisa disesuaikan sesuai dengan ambient light ruangan kita. Jadi, apapun kondisi cahaya ruangan kita, dia bakalan tetap enak untuk ditonton. Dan, yang paling saya suka, dia bisa bikin konten non-XDR, menjadi konten XDR. Dengan XDR Restoration-nya, gambar yang kurang XDR, contohnya kayak langit yang over exposure atau flat, akan dibuat real sama dia. Gila ya, semuanya direstorasi sama Toshiba. Coba Toshiba ini suruh restorasi Sogun 125 deh. Pasti hasilnya juga bagus. Itu beda restorasi sih ya. Tapi ngomongin XDR, dia juga udah support dengan XDR 10, XDR 10 Plus, XLG, dan juga Dolby Vision. Jadi, kayak semua konten disupport sama dia, bahkan dia juga udah support dengan IMAX Enhance. Buat yang suka nonton konten di Apple TV, IMAX Enhance ini perlu sih. Tapi gimana kalau TV ini saya gunakan untuk main game juga? Jawabannya, amat. Karena dia udah support dengan AMD FreeSync Premium, support ALLM atau Auto Low Latency Mode, dan Ultimate Motion 120Hz. Mau game racing atau game bola atau game sport apapun, yang framenya cepat dengan 120Hz, ini motion blur-nya berkurang, jadi kita nggak cepat pusing. Dan jelas, Ultimate Motion-nya ini nggak hanya berguna untuk game sport, tapi film action, film yang framenya cepat. Contohnya kayak game Latu-Latu ini. Ini dia juga punya frame yang cepat. Kalau kalian lihat, dia nggak ada motion blur-nya. Tuh. Smooth ya? Jadi main Latu-Latu di sini bisa terlihat lebih smooth. Wah, ini kan TV fleksibel. Masa cuma itu aja fiturnya? Nggak dong ya, masih ada smart features tambahannya. Karena dia pakai Vida, salah satu operating system untuk TV yang ringan dan lebih responsif dengan berbagai fiturnya, jadi dia juga ada fitur smart-nya. Contohnya ada content sharing, di mana kita bisa putar konten kita dari device lain secara wireless, dan di device kita tetap bisa kita pakai seperti biasanya. Terus dia juga udah ada screen sharing. Ya, kalau screen sharing standar lah. Cuman remote-nya ini walaupun dari tadi saya cacat, tapi dia ada fitur smart-nya ternyata. Jadi dia double-in dengan Alexa, Google, remote voice control, dan juga mid-field voice. Jadi kita nggak usah pencet apapun, tinggal bilang aja perintah di remote-nya. Dia juga bisa works dengan Apple AirPlay dan juga Apple Home, dan untuk konektivitasnya, dia udah pakai Wi-Fi 6, dan ada Bluetooth versi 5-nya juga. Terus untuk proteksinya, dari sisi mata, dia punya fitur Eye Care. Jadi mata kita bisa terkurangi dari radiasi cahaya biru. Dan untuk panelnya sendiri, dia juga udah punya proteksi dari Toshiba. Jadi musuh utama panel OLED itu adalah gambar statis. Jadi biasanya kalau misalkan kalian nonton bola, dan ada logo di pojok, itu kan statis ya. Dia nggak bergerak-gerak. Nah, itu rawan burn-in. Tapi Toshiba udah memiliki fitur anti-burn 2, yang bisa mengurangi resiko tersebut. Tapi untuk membuktikan hal ini, ya kita butuh 2 atau 3 tahun, untuk membuktikan kalau dia emang nggak burn-in. Ya, jadi itu tadi adalah review dari TV flagship-nya Toshiba 65X 9900L. Yang bukan hanya dari sisi visual aja, yang kerasa real, tapi dari sisi gambarnya juga. Tapi emang dengan tagline-nya, this is real, yang memang real dari sisi suara dan juga visual tadi, harga yang harus kita bayar, memang cukup menguraskan tuh. Jadi harganya ini sekitar 35 juta rupiah, untuk yang 65 inch ini. Ya, sebenarnya kalau kita bandingin dengan brand lain, kompetitor lainnya juga harganya itu ada di range segitu ya, 30 sampai 35 juta. Untuk pedal OLED, 65 inch. Dan bukan hanya OLED aja, tapi OLED-nya ini juga di-optimize lagi sama tim engineering-nya Toshiba, dengan Rekza Engine OLED-nya yang ada 3 fiturnya tadi. Self-Luminous Technology, AI 4K Upscaling, AI Ultra PQ Essential Technology, yang ketiganya ini bisa bikin gambarnya real. Emang yang real-real itu biasanya mahal? Nggak kayak aplikasi yang biasanya dipakai Tomo, murah memang, tapi beda sama fotonya. Jadi nggak real gitu. Berkasih apa tuh?